Harga ndog turta daging hayam di pasar tradisional di Kabupaten Cianjur ngajau 50% batan sasari di Napoijumah, Nuanyar, Kaliwat. Lian tikitu, ete harga teh kapang rohan tina ngaronjat na harga para bayam di nahambalan pangusaha tenak. Ngajau na ete harga teh balukar kurang na stok ti distributor. Goslewi tisa minggu oplah sa jumlahin pandagang ndog gatut daging hayam di pasar tradisional di Kabupaten Cianjur, Nyirorot, balukar mahal na harga ndog jeng daging hayam. Ete hati kanan dapat balukar stok na kurang turta harga para bayam di tingkat peternak anu nerekel lantaran ajen rupiah anu ngegejeret nyang haripan dolar. Ngajau na harga ndog tingga balukar ken para konsumen ngarahu lantaran kudungurangan balan jana. Tepika poyajumah isuk-isuk harga ndog ngajau tepika Rp28.000 sa kilo tina samemena Rp20.000 sa ban kilona. Hari harga daging hayam ngajau tepika Rp42.000 sa kilo tina samemena Rp32.000 sa ban kilona. Rp29.000. Sejak kapan? Sejak seminggu kebelakang. Itu naiknya hampir berapa tuh? Dari berapa? Dari kemarin penjualan Rp22.000 sekarang nyampe Rp29.000. Normalnya Rp22.000-Rp21.000 normal harga normal. Sekarang nyampe ke Rp29.000. Itu kenapa sih? Dampaknya kalau alasan kandang gak ada barang. Susah barang. Rp22.000 per kilo harga sekarang. Normalnya berapa? Harga normalnya biasanya Rp32.000-Rp34.000. Harga di Cianjur tuh. Harga standar. Kalau sekarang Rp42.000 terlalu maha buat kota Cianjur. Ini dari lebaran ini belum ada penurunan? Ada cuma setengah bulan. Dari setengah bulan itu sekarang naik lagi sampai Rp42.000. Para padagang miharap pemerintah Segancangna Bogatindakan Sangkan Harga Nogatut Daging Hayam Sabihara Sabihari Dei. Dari Setiawan, Bandung TV.